Kita itu di dalam bisnis tidak boleh berhenti untuk belajar, belajar, mempelajari, kemudian banyak-banyak membangun interaksi ya. Kita tuh punya kewajiban sebenarnya untuk tahu ya bagian-bagian bisnis itu, tapi jadilah menjadi orang yang profesional di salah satu bidangnya. Titik balik itu ketika saya tidak bisa mendapatkan partner yang tepat dan saya sampai rugi ratusan juta pada saat itu. Nah itu titik balik saya bahwa saya harus mencari partner yang tepat. Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Artinya teman-teman harus berani ngambil resiko, tapi juga harus ngukur, kira-kira yakin apa bisa. Tapi ketika sudah melakukan, maka pilihannya dua, lose atau win. Itu aja. Nama saya Rudi Saputra, biasa teman-teman menyebut saya dengan Rudeng. Asal saya dari Sumatera Barat, putra asli Minang. Orang tua dua-duanya orang Bukit Tinggi. Dan saya sekarang sebagai owner Jari Group Jangkau Realty Indonesia. Sampai saat ini kami sudah membangun kurang lebih 14 proyek. Dan sekarang ada 4 proyek yang lagi sedang running. Dan saya awalnya adalah anak rantau. Dimana anak rantau ini menjadi harapan orang tua. Alhamdulillah waktu itu saya diterima di UI. Dengan segala kerja kerasnya ya. Kita waktu SMA. Saya masuk UI. Waktu itu jaman reformasi. Nah, karena jaman reformasi akhirnya kita terbawa-bawa dengan aktivitas kampus. Aktivis kampus. Dan waktu itu juga saya aktif di kampus. Awalnya itu saya sebagai ketua himpunan mahasiswa jurusan kimia. Waktu itu. Dan setelah itu saya aktif di senat. Dan terakhir di kampus itu saya aktif di BEMUI. Sebagai sekjen BEMUI. Nah, uniknya nih ketika di kampus. Karena terlalu banyak aktivitas organisasi. Jadinya juga lulus semolor. Lulus semolor. Dan agak beratnya itu orang tua hanya bisa mensubsidi selama 4 tahun ya. Membayar kuliah 4 tahun dengan kosannya juga. Nah, setelah itu orang tua sudah tidak mensubsidi lagi. Suka tidak suka saya harus mencari penghasilan tambahan. Dan saya waktu itu akhirnya les privat. Untuk membiayai kuliah saya sampai skripsi saya. Nah, bahkan di titik ketika sudah mau lulus. Untuk wisuda saja. Akhirnya saya harus menjual printer. Yang waktu itu juga sempat saya beli. Dan akhirnya saya harus jual. Karena untuk kebutuhan modal wisuda. Biar kita menjadi membuat bangga orang tua lah. Jadi karena tipikal orang padang ya. Jadi tipikal orang padang itu. Memang kita itu orangnya nggak bisa diem gitu. Jadi memang kita itu punya darah pedagang. Orang tua juga latar belakangnya juga. Sebagai pedagang juga. Konveksi. Jadi kita pengen merubah hidup. Nah, merubah hidup ini dalam arti kata. Kita mau coba juga deh. Gitu kan. Nah, jadi saya setelah lulus itu. Jadi baru lulus satu dua bulan. Kalau nggak salah waktu itu. Akhirnya saya memberanikan diri. Untuk meminjam uang kepada teman saya. Dan kemudian. Saya membuat barang sendiri. Dan kemudian saya jual. Bersama dengan adik saya. Itu saya jualnya itu di Sogo Jongkok. Sogo Jongkok itu sebenarnya kaki lima ya. Kaki lima. Nah, ini keberaniannya. Saya sendiri untuk mencoba. Menjadi orang padang sungguhan. Pedagang gitu kan. Alhamdulillah waktu itu cukup berhasil. Karena saya sempat beberapa kali ya. Jadi saya bikin barang. Saya beli. Bikin di tukang jahit. Dan kemudian saya jual. Di Cipulir juga waktu itu saya jual. Dan Alhamdulillah juga laku gitu. Nah, cuman memang sempat waktu itu terhenti. Karena ada salah satu quote. Dari permintaan dari kakak saya. Kamu sekolah tinggi-tinggi. Kalau ujungnya jadi pedagang ngapain gitu. Nah, akhirnya saya beralih untuk kerja. Ini kerja ini kayak semacam pelampiasan aja nih. Kalau ketika memang tidak diaksep sebagai pedagang. Tapi di tempat kerja pun juga aktivitas itu saya lakukan. Jadi, karena orang tua saya latar bakang kompleksi. Kompleksi celana anak-anak. Akhirnya saya memberanikan diri juga untuk membuat barang itu sendiri. Saya meminjam uang dari teman saya. Itu waktu itu modal saya kecil. Cuman 500 ribu saya ingat banget. Saya beli barang itu 500 ribu. Tahun 2000-an itu ya. Dengan modal 500 ribu saya bisa mengembalikan ke dia itu sampai sekitar 1 juta gitu. Itu untungnya juga sudah lumayan. Itu celana anak-anak. Nah, celana anak-anak itu dulu lagi cukup trend ya. Jadi, pangsa-pangsa anak-anak itu kan ada terus ya. Nah, itu yang saya jual. Saya beli barang gulungan, kemudian minta tukang jahit bikin, dan kemudian abis itu barang itu saya jual. Nah, itu salah satunya. Nah, karena itu tadi, karena memang kondisi orang tua berharap bahwa kita kerja gitu kan, sekolah tinggi-tinggi. Jadi, kita itu harus kerja, akhirnya ya sudah. Saya hentikan, dan saya akhirnya melamar kerja. Melamar kerja, dan Alhamdulillah saya diterima di salah satu bank sariah ya. Jadi, dari dulu memang saya ini hanya kerja di bank, itu juga banknya bank sariah. Nah, kerja di bank sariah itu relatif cukup lama ya, total-total 6 tahun di bank sariah mandiri. Sebelumnya juga ada bank sariah, sebelumnya ada bank bukopin sariah. Nah, lalu kemudian, saya kerja di bank itu sebagai account officer. Account officer bagian pembiayaan. Yang jelas kalau saya menyebutnya, saya dikasih oleh bank ini kayak dikasih beasiswa oleh mereka. Beasiswa ini maksudnya, kita diberikan ruang untuk belajar. Belajar, mempelajari bisnis orang, menganalisa pembiayaan orang, dan apa sih yang dilakukan oleh orang, kok bisa, bisnisnya bisa besar, bisa berkembang. Nah, itulah yang kita pelajari di bank itu. Nah, akhirnya karena saya cukup punya, apa ya, analisa yang cukup bagus gitu dengan beberapa bisnis, nah akhirnya beberapa nasabah saya, ada salah satu nasabah itu yang mengajak. Sebenarnya bukan satu ya, ada dua orang yang mengajak saya itu untuk berbisnis bareng. Nah, waktu itu booming, tahun 2010-2011 itu kan booming property ya. Property itu waktu itu booming. Nah, karena booming, kesempatan tidak timbul dua kali, maka saya berpikir, wah ini kesempatannya nih, kesempatan bagi saya untuk bisa masuk ke dunia ini. Nah, jujur saja waktu itu nggak kepikiran bisnis ini mulainya dari mana, karena ini kan bisnis modal besar. Karena bonalnya besar, ini duit dari mana? Itu yang waktu itu saya pusing, mau ngapain gitu, apa yang harus kita lakukan. Nah, tapi karena saya diajak join oleh salah satu nasabah saya, join itu gini, dia sebenarnya tidak punya modal, tapi dia punya teman yang punya modal. Nah, akhirnya saya siapkan lah segala presentasi, saya cari lahan, karena saya kebetulan juga waktu itu juga sudah sedikit tahu lah masalah perizinan, masalah pembiayaan, masalah marketing, strategi marketing kayak gimana pada saat itu. Nah, lalu kemudian saya presentasi di hadapan investor. Investor ini dari rekomendasi dari teman saya. presentasi itu nggak bisa sekali, bisa dua, tiga kali, dan kita tuh harus benar-benar bisa memastikan kepada investor bahwa dia yakin dengan apa yang kita berikan. Nah, satu hal ketika di ujung nih, ketika saya presentasi udah oke semuanya, wah nih, oke lah bagus nih prospeknya, bisnis properti ini, waktu itu di Bojong Gede, satu hektare ya. Satu hal yang diminta dari saya, Ruth, lu mau pakai uang gua buat usaha, satu yang gua minta, kalau lu mau pakai, lu harus resign, ya kalau nggak, nggak jadi. Nah, jadi seperti tidak ada pilihan. Karena ini uang-uang besar, dan kamu harus bisa mengelola ini dengan baik. Nah, kemudian dari situlah akhirnya saya berpikir, saya ngomong sama istri, ini bagaimana, bagaimana, bagaimana. Nah, disitulah titiknya, titik balik kesempatan tidak datang dua kali. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk resign. Nah, setelah resign itulah, banyak hal-hal yang harus dihadapi. Jadi, ketika saya lose seratusan juta itu, jadi saya berpikir, kayaknya saya harus ketemu dengan seseorang, atau komunitas, atau kumpulan orang yang sama-sama belajar di properti. Nah, saat itu, mulai itu saya tuh, mendekati beberapa orang yang saya kenal, dan akhirnya saya masuk komunitas TDA. Dan TDA Depok ini kan terkenal propertinya. Akhirnya saya masuk ke situ, dan kita belajar, saya belajar ya, terima kasih saya belajar. Dulu itu, jujur, dulu tuh awal-awal itu, saya cuma sebagai ini ya, sebagai bagian dari tim, bukan siapa-siapa, sampai kita ngadain event itu aja, kita harus angkat-angkat infocus, angkat-angkat layar sendiri, gitu, luar biasa tuh teman-teman itu, hanya ingin sekedar belajar ya. Nah, akhirnya kita belajar, mencari solusi, itu yang kita lakukan di TDA Property, sampai akhirnya saya pun ditunjuk oleh teman-teman, menjadi ketua TDA Property, dan setelah itu juga saya ditunjuk jadi ketua TDA Depok. Nah, padahal di TDA Depok itu kan bisnisnya macam-macam ya, bukan hanya property, ada kuliner, ada fashion, ada B2B, segala macam, tapi teman-teman mengamanai saya di TDA, sampai ke BOD Pusat. Luar biasa menurut saya TDA, bahkan juga saya diminta jadi mentor di TDA, saya ingat betul itu ada 4 batch saya, mementorin teman-teman itu, sampai berapa tahun itu, dan Alhamdulillah pun juga junior ya, bukan junior ya, kalau secara usia mungkin ada yang lebih tua dari saya, dan Alhamdulillah mereka juga cukup berhasil ya, bisnisnya di property. Satu hal yang harus dipegang oleh teman-teman pebisnis adalah berbicara tentang integritas, kepercayaan. Saya sempat dalam satu kasus, pada saat jatuh tempo pembayaran saya ke investor, jatuh tempo saya harus membayar, dan itu saya harus cari uang, bagaimana caranya saya untuk membayar. Nah, yang saya lakukan apa? Sampai saya menjual mobil. Pada saat itu, mobil yang saya punya satu-satunya, waktu dulu saya ingat banget mobilnya itu Avanza ya, pada saat jatuh tempo saya harus bayar, nih dua hari lagi jatuh tempo, akhirnya udah saya cari aja penjual gitu kan, eh pembeli, cari pembeli dan Alhamdulillah terjual, dan langsung saya bayarkan. Tapi setelah saya bayarkan itu, besok-besok orangnya ngasih lagi, ngasih lagi suntikan dana, dan bahkan saya bisa beli mobil yang lebih mahal dari itu, yang lebih baik dari yang awal ya, seperti itu. Jadi intinya, bicara integritas, kepercayaan, itu hal yang memang susah, tapi dalam bisnis itu menjadi wajib harus kita miliki. Ini yang memang menjadi konsen saya, jadi pertama kali kita berbisnis, bisnis yang memang kita tidak tahu awalnya seperti apa, asumsi kita semua ideal-ideal saja, yang paling utama itu adalah bagaimana cara membangun tim, itu yang jadi permasalahan di awal. Nah, karena ini proyek pertama, suka nggak suka, akhirnya semua dikerjakan sendiri. Jadi karena saya berparna dengan teman, jadi saya kerjain berdua, dan kita, kita itu, ada gambaran apa yang harus kita lakukan, tapi, gambaran itu semua tidak sesuai dengan skenario. Jadi hal-hal yang contoh, misalkan, kita dulu itu sempat, turap jebol gitu, sampai ratusan juta lah itu duitnya, dan itu kita harus bangun lagi, karena kita tidak punya orang teknis yang handal saat itu, nah itu aja udah berat. Terus kemudian, yang kedua, terkait dengan, ormas, nah itu juga bagaimana cara kita menghadapi ormas, membaik-baikkan ormas, begitu, itu juga, dengan masyarakat sekitar. Nah, terus, saya juga ada cerita pengalaman pahit ya, pengalaman pahit itu gini, ini, ketika saya membangun, proyek saya yang kedua, ini bukan proyek yang pertama, saya sempat, kolaborasi dengan teman, dan, pada saat itu, karena saya tidak bisa, mencari partner yang tepat, yang pas, lose saya hampir, lumayan, ratusan juta saya di situ. Jadi, bisnis ini, gak mulus-mulus amat kondisinya, dari awal itu memang gak mulus, jadi ada, ketika saya mau melaksanakan proyek kedua, saya berpartner, dengan orang yang berbeda, ternyata, saya lose, dan itu, harus saya bayar, uang itu, karena saya pakai uang bank, tapi akhirnya lunas, sebagai tanggung jawab saya ya, kepada pihak bank. Nah, itu sebenarnya jadi proyek kedua, tapi karena gak mulus, yaudah gagal. Nah, Alhamdulillah, kemudian, proyek ketiga, proyek ketiga, kita bangun, dan saya dapat uang dari investor lagi, nah itu tuh, saya dapat uang dari investor lagi, itu bagaimana kita meyakinkan investor juga, strategi kita, bagaimana ini meyakinkan dia, karena kita punya track record, nah Alhamdulillah, pada saat itu, yang proyek ketiga juga, jalan, running, Alhamdulillah, kita juga sudah bisa mengembalikan, ke si investornya, sejumlah yang dijanjikan. Bahkan, waktu itu, pernah juga, uang itu mau kita putar lagi, mau kita putar lagi, untuk di proyek berikutnya, tapi karena kelamaan, akhirnya udah, uangnya kita kembaliin aja. Nah, setelah itu, saya, proyek-proyek berikutnya, relatif, saya akhirnya pakai modal sendiri. Jadi, setelah saya kumpulkan, keuntungan-keuntungan, dari proyek-proyek itu, akhirnya saya relatif, memakai proyek sendiri. Ada yang saya juga, berpartner dengan investor, dan alhamdulillah juga selesai, tapi sekarang, sebagian besar itu, dengan modal sendiri. Keunggulannya pertama begini, bahwa, yang pertama kali, kami concern itu, di masalah legalitas ya. Jadi, legalitas itu, dalam arti gini, kita mengikuti, aturan yang ada, di masing-masing, kota kabupaten, seperti apa. Yang namanya, pecah S.A.M., I.M.B., itu semua harus, harus ada. Nah, itu yang, yang concern kita, yang kita lakukan. Kemudian, kita juga memberikan, rumah yang terbaik. Tentu saja, tentu saja, di dalam perjalanan, pasti ada, hal-hal yang, yang dispute ya, tapi kita akan terus, memperbaiki diri, bagaimana caranya, kita dalam, membangun bisnis ini. Kalau dari harga, Alhamdulillah, kita juga, harga, tidak terlalu mahal, bahkan kita juga, ada gimmick ya, gimmick, gimmick kita itu juga, biaya itu juga, include ya, include di dalam, harga rumah, terus juga, rumah pun juga, yang kita berikan, yang terbaik juga, karena juga, kita juga pakai, kontraktor yang terbaik, dan lokasi-lokasi pun, juga lokasi-lokasi strategis. Makanya, sekarang pun, kita mengakusisi, lahan pun juga, di daerah-daerah, yang paling strategis gitu. Ada salah satu proyek kita itu, pernah tuh, kurang lebih, dua bulan, sold out, 16 unit, dalam waktu dua bulan. itu lokasinya strategis, diapit tiga pintu tol. Nah, terus juga, kemudian kita buka lagi, lokasi yang strategis juga, dan Alhamdulillah, sampai sekarang, berjalan, penjualannya juga bagus. Intinya, untuk tips, di dalam properti, adalah, cukup tiga. Lokasi, lokasi, lokasi. Kendala yang paling utama itu, adalah, meyakinkan investor, bahwa memang, kamu layak untuk, mengelola, duit ini. Itu yang paling, susah, untuk meyakinkan. Nah, cara meyakinkan itu, itu ada ilmunya. Ilmunya itu, yang memang, harus kita asah terus gitu. Nah, tapi kelebihannya, karena saya berpartner, dengan teman dia juga, jadi, jadi salah satu, tips, untuk mencari investor itu, carilah, orang, atau partner, yang dimana partner itu, dipercaya oleh si investor. Gitu. Tapi, itu untuk yang pertama ya. Tapi, untuk yang selanjutnya, karena orang udah tahu kita, apa yang kita lakukan, track record kita seperti apa, insya Allah, yang namanya investor, itu akan datang sendiri. Nah, jadi, titik krusial itu adalah, ini, bisnis ini, kalau saya, saya bayangkan, bahwa ini, bisnis moderat, bagi saya ya, bisnis, modal dengkul, dan urat, gitu. Jadi, bagaimana cara kita, bergening, negosiasi, dengan investor, yang akhirnya bisa meyakinkan dia, gitu. Dan, Alhamdulillah, akhirnya, proyek itu berjalan. Proyek itu berjalan, dan, kita bisa mengembalikan, uangnya, dan juga, bagi hasil. yang ada. Jadi, gini, ada dulu, ada salah satu proyek saya itu, saya cuman ngasih, tanda jadi, di angka 15 juta. Salah satu proyek, tanda jadi, 15 juta, terus kemudian, dia minta selanjutnya, 85 juta, tapi setelah saya kasih 15 juta, saya bilang begini ke orangnya, boleh enggak, kalau saya garap dulu, garap itu maksudnya, lain keliring, cut and fill ya. nah, dalam waktu sebulan, akhirnya langsung ada penjualan. Nah, itu salah satu strategi tanpa modal ya, salah satu strategi tanpa modal. Terus juga, menggait investor, juga itu strategi tanpa modal. Bahkan, menggait bank sendiri, itu juga strategi tanpa modal. Jadi, tergantung lahan mana, yang mau kita garap. Bahkan, ada lahan yang memang, di saya itu ada yang lahan kerjasama. Kerjasama juga, tanpa modal juga, saya pernah lakukan itu, dan berhasil gitu. Jadi, banyak strateginya. Cuman, yang jelas intinya gini, strategi itu bisa berhasil, ketika orang percaya dengan kita. Kalau orang enggak percaya, strategi itu tidak akan pernah berhasil. Gitu. Nah, jadi saya pernah, dapat satu lahan itu, lahan itu bagus, harganya juga murah, nego-nego-nego, dia mau gitu, dengan DP kecil ya. Nah, DP kecil kayak begitu kan, asumsi kita kan tanpa modal, orang kita cuma ngasih tanda jadi, 15 juta aja kok. Titik balik itu, ketika saya, tidak bisa mendapatkan, partner yang tepat, dan saya sampai rugi ratusan juta, pada saat itu. Nah, itu titik balik saya, bahwa saya harus, mencari, partner yang tepat. Nah, ini, ini memang, paling krusial gitu. Jadi, kalau kita enggak punya, titik partner yang tepat, maka, bisnis kita itu, tidak bisa, berjalan besar. Tidak bisa dia, membesar. Itulah yang paling, utama di kita. Jadi, partner yang tepat itu, yang seperti apa, itu yang harus, benar-benar, profilingnya harus jelas. Nah, terus, makin kesini, makin kesini, bisnis itu semakin matang. Nah, titik balik saya yang kedua, yang paling saya senangnya sekarang, adalah, saya berhasil membangun tim, walaupun dengan segala, kekurangan-kekurangan yang ada. Jadi, ketika ada salah satu tim saya, sebut saja karyawan saya, yang saya bisa naikkan dia menjadi owner, dan kemudian menjadi pemegang saham. Itu anak umur, sekarang itu umurnya baru 24 tahun, masuk ke saya itu umur 19 tahun. Dan sekarang menjadi owner di saya, dan dia menjadi GM saya. Dan dialah sekarang yang menjalankan bisnis ini secara teknis ya, di lapangannya. Tapi secara kebijakan masih kita lakukan bersama. Itu titik balik kedua. Dan itu yang saya syukuri, Alhamdulillah saya berhasil ya, cukup berhasil lah untuk, mulai, mulai melakukan regenerasi, di dalam bisnis. Seperti itu. Nah, itu yang titik balik kedua saya. Sebenarnya sederhana ya, sederhana kuncinya tiga, kuncinya tiga, tapi yang utama itu yang ketiga. Pertama, TDA menjadi rumah bagi saya untuk belajar knowledge ya. Jadi, kita itu di dalam bisnis, tidak boleh berhenti untuk belajar. Belajar, mempelajari, kemudian banyak-banyak membangun interaksi ya, jaringan, silaturahmi, belajar, belajar dari manapun ya. TDA kan ada PW ya, PWN. Kemudian yang kedua, yang harus dipahami oleh teman-teman adalah, membangun skill. Skill itu, tidaklah mudah, tapi itu harus dilakukan. Negotiation skill, di keuangan, di pemasaran, digital marketing, segala macam. Kita, kita tuh, punya kewajiban sebenarnya, untuk tahu ya, untuk tahu, bagian-bagian bisnis itu, tapi jadilah, menjadi orang yang profesional, di salah satu bidangnya. Misalkan, kalau saya, karena kebetulan, saya juga, sekarang lagi ngambil S2 ya, hubungannya juga dengan bidang hukum, saya, concern di bidang hukum, sebenarnya. walaupun realnya saya berbisnis properti, seperti ini gitu ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang menjadi concern teman-teman, yang lagi sedang berjuang, adalah, attitude. Nah, attitude itu, akhlak ya, integritas itu attitude. Jadi, etiknya kita, bagaimana, kita bisa dipercaya sama orang, bagaimana orang benar-benar, yakin bahwa, ketika dia, naruh uang di kita, bahwa uang itu memang, amanah. Itu yang harus, jadi concern. Atau, kita sebagai karyawan. Nah, ketika saya berhasil, mengangkat salah satu karyawan saya, yang menjadi owner, itu juga, saya kan, pelajari attitude-nya, bagaimana, bagaimana, tingkah lakunya, polanya, interaksinya, dan kemudian, dia akhirnya mendapatkan percayaan. Tiga hal itu ya. Kalau dari segi proyek, ya Alhamdulillah, itu kalau saya hitung-hitung, ada sekitar 14 lah ya, ada 14 proyek, yang memang kita sudah jalani. Proyek itu, kadang-kadang, kita ada yang kita lakukan sendiri, ada collab juga, dengan, beberapa teman-teman TDA, gitu kan. Tapi, intinya, dengan proyek-proyek yang kita kerjakan itu, kita berusaha memberikan yang terbaik kepada konsumen ya. Kita ada web, webnya itu selaras home.id, terus, kita juga ada IG, IG-nya jari propertindo, Mazda Residen, Spindo, dan ada beberapa, yang lain, dan untuk lebih jelasnya, ke salah satu tim marketing kita, adalah Mbak Ega, ke 0812-8333-0407. Hidup yang tidak dipertaruhkan, tidak akan pernah dimenangkan. Artinya, teman-teman, harus berani, ngambil resiko, tapi juga harus ngukur, kira-kira yakin apa bisa. Tapi, ketika sudah melakukan, maka pilihannya dua, lose atau win. Itu saja. Terima kasih telah menonton!